Oke semuanya Halo, welcome back to William Martanto Youtube Channel Dan kali ini saya akan Remake salah satu video saya Yang udah cukup lama, kayaknya sih Video kedua atau ketiga saya Waktu pertama kali mulai nge-vlog tahun 2020 Ya kurang lebih jadi udah 2 tahun Saya nge-vlog saham dan thank you banget karena Support dan dukungan teman-teman Termasuk banyak yang bilang Bahwa konten saya membantu Itulah yang membuat saya meneruskannya Sampai sekarang, jadi Karena saya lihat juga Beberapa video saya yang udah lama itu Karena dulu bikinnya juga Seadanya, budgetnya pas-pasan Akhirnya saya pikir yaudah lah, kali ini saya coba Remake beberapa, kali ini dengan tampilan yang Tampilan video yang mungkin lebih bagus Lebih membantu dalam memahami Suatu case di saham yang Bisa mungkin Anda temukan Pada saat melakukan trading Salah satunya adalah ketika saham tersebut Lagi di markdown Nah buat yang belum tahu markdown itu Apa sih? Jadi kalau dalam bandarmologi Ya itu Markdown itu adalah kondisi saham yang turunnya disengaja Dan metode ini mungkin kurang cocok untuk Anda yang menggunakan Analisa teknikal Karena mungkin sebagian dari Anda berkata atau percaya bahwa Kalau trend udah patah, yaudah patah aja Nggak usah dibilang bahwa itu disengaja atau segala macemnya Tapi kalau kita yang menggunakan Pendekatan bandarmologi Kita percaya bahwa ada kondisi dimana suatu ketika Trend harus dipatahin Atau harga saham harus diturunkan secara ekstrim Itu dalam bentuk kesengajaan oleh market maker Sehingga disebutlah Kondisi yang diberikan nama markdown Jadi lawannya itu markup Kayak kita kalau dagang kan harga di markup Nah kalau diturunin di markdown Simpelnya sih bentuknya adalah harga saham yang diturunkan dengan sengaja Dimana saat harga saham turun Disitu ditadah Gitu ya Oleh siapa ya Bisa market maker, bandar, institusi, siapapun Intinya diturunkan dengan sengaja Tapi karena konsep kita bandarmologi Anggap aja disengaja soal bandar gitu ya Jadi pada saat markdown biasanya Kondisi yang akan Anda temukan adalah Banyak retail panik termasuk Anda Karena kita, Anda, dan saya adalah investor retail Ketika kondisi itu terjadi Kitanya akan panik Merasa kayak Wah gue salah beli saham dan lain-lainnya Dijual Ternyata Tidak lama kemudian Naik Ini adalah kondisi yang sering dialamin oleh mereka yang masih baru di market Sering sekali saya juga terima curhat Dimana Pak kenapa ya saham yang saya beli Dibeli turun dijual malah naik Nah itu biasanya kondisi lagi markdown Kalau Anda beli pas Secara teknikalnya bagus Tapi habis dibeli Kalau keliatannya gagal Jangan langsung buru-buru mengartikan ilmu Anda salah Bisa jadi cuma kurang data aja Dimana Anda tidak tahu itu sedang di markdown Gitu Kondisi saat saham di markdown itu sebenarnya kesukaan buat saya Tapi juga satu sisi adalah kesalahan Kenapa? Kalau saya kasih rekomendasi saham yang lagi di markdown Orang sering nyalain saya dengan bilang Lo rekomendasiin gue saham yang lagi turun Sedangkan buat saya yang mengerti konsep ini Saya sangat suka Kenapa? Karena saya tahu yang bikin turun adalah Investor retail yang dibikin panik dengan sengaja Sehingga Anda di satu sisi mau beli barang lebih gampang Mau ngebit lebih gampang Ngebit di bawah Harga murah lebih gampang dapet Cuma modal sabar dikit Nanti retail lagi yang akan angkatin Beda kalau beli saham yang sudah lagi naik Antar retail sudah lagi ada yang beli Dan saat bersama ada yang buru-buru take profit Biasanya naiknya susah Karena offernya diganjil sama mereka Kalau saham lagi di markdown Anda entry di bid gampang banget dapetnya Karena retail juga yang akan kasih barangnya ke Anda Kasih sahamnya ke Anda Jangan bingung kalau saya bilang kasih barang Kasih barang, kasih saham itu biasanya sih sama sih Jadi kalau orang bilang Gue gak punya barang Yang dimaksud adalah gak punya saham Kalau antar trader ya Jadi kalau saham lagi di markdown Anda pasang bid di harga bawah Gampang banget dapet barangnya Di satu sisi Anda gak usah lagi repot-repot Nawar terlalu berat Asal Anda tahu saham yang lagi di markdown aja Tapi Buat orang yang sukanya saham yang udah lagi naik Yang penting kantosnya keliatan ijo Memberikan rekomendasi saham lagi di markdown Biasanya disalahin Karena dianggap rekomendasi saham yang lagi turun Nanti begitu udah naik Dia akan bilangnya apa Tetap aja rekomendasi lu salah Karena abis lu suruh beli Malah turun Sebenarnya bukan kayak begitu Tapi saya bikin video ini Tentu saja bukan untuk pembelaan diri Saya mengerti bahwa Untuk trader yang butuh Waktu untuk Kecepatan maksudnya untuk memutar uang Beli saham yang markdown itu memang salah Karena kalau bisa beli 5 menit jual Besok cari lagi Dia ruangnya muter terus Sedangkan sahamnya di markdown Biasanya butuh waktu Nah sekarang Markdown itu bentuknya seperti apa aja Kalau kita tahu bahwa Salah satu bentuk daya badan melewati Adalah foreign flow Ya dan itu banyak banget Yang ngajarin Saya gak perlu ikutan Daripada nanti kebanyakan pengertian Anda pusing Tapi saya Menyetujui Konsep bahwa Investor asing Kadang-kadang Bisa menjadi market maker Walaupun gak semua saham Pasti naiknya karena investor asingnya Dan gak selalu saham yang Dimana investor asing buy Pasti naik Kadang-kadang yang di net buy asing Tinggi-tinggi juga Maksudnya di net buy asing Dan jumlah besar juga Harga sahamnya malah gak naik dulu Karena itu termasuk Bisa jadi Termasuk Saham yang sedang di markdown Caranya gampang Kalau cuma pakai foreign flow Anda kan punya OLT Atau pakai aplikasi yang gratis RTI bisnis kek Misalnya Atau stockbit kek Apa kek Yang chartnya bisa memungkinkan Anda Untuk munculkan Data investor asing itu Beli gak di saham tersebut Dan tinggalnya perharinya aja Dimana Kalau Anda sortir berdasarkan Foreign value-nya Kita pakai value Kalau foreign Atau mau volume juga gak apa-apa Tergantung datanya Ngasih Anda yang mana Yang penting Net buy atau net sell nih Tapi biasanya sih Kalau net sell pakai value Kalau yang foreign Kalau lihat foreign flow Maksud saya Nah disitu Anda tinggal lihat Saham mana yang dibeli Saham foreign terbesar Tapi harga lagi turun Habis itu Kalau udah dapet data broker Samarnya Cek Di harga berapa Average buy-nya terjadi Ikutin Buy on weakness Udah kok kayak gitu caranya Memang kalau foreign flow Paling gampang Pokoknya Foreign net buy Sahamnya turun Lo ikut Kalau misalnya Sahamnya lagi naik Ya berarti trendnya udah jadi Ya kalau bisa scalping Sukur Kalau gak bisa Ya biasanya sih jarang ya Kalau yang foreign net buy Tinggi Harga sahamnya naik Itu bisa scalping Paling dikasih 1-2-3% doang Kalau menurut Anda cukup Silahkan Tapi kalau Enggak Butuhnya scalping 10% ke atas Baru berasa Angkanya Mungkin Anda lebih baik Ikuti investor lokal Jadi kalau ikuti Foreign net buy Foreign flow gitu ya Biasanya kalau harga saham lagi turun Dan setiap hari di net buy itu sudah menjumlah besar Biasanya itu udah ciri-ciri saham yang lagi di markdown Akumulasi dilakukan saat harga lagi turun Ideologinya kayak gimana sih Kayak lagi hujan aja Kalau misalnya Anda gak butuh air hujan itu Anda biarin dia turun Gitu kan Dan biarin aja turun Nyiramin jalanan Tapi kalau Anda butuh air hujan itu Buat sirem tanaman Anda bawa tanamannya ke Tempat yang Airnya Air hujannya turun Karena saat airnya turun Ada pot Bunga Anda yang lagi Menyimpan airnya Lagi nada Nah markdown itu kayak begitu Gambaran kasarnya Kalau misalnya Anda masih bingung gitu ya Markdown itu Maksudnya gimana Jadi kalau turun ada yang nada Ya pasti sih saham turun ada yang beli Tapi untuk mengetahui Yang di ciri-cirinya Diristribusi Untuk menanamkan konsepnya Saya coba buat contoh seperti itu Lagi hujan Anda punya tumbuhan Bunga misalnya ya Karena kalau kaktus disirem mulu Kayaknya salah Nah Saat Anda merasa Tanaman saya harus disirem nih Mumpung lagi hujan Anda bawain potnya ke tempat yang lagi di hujan Yang lagi di hujani maksud saya Terus Kalau gak butuh Ya udah biarin Nah kalau saham lagi di markdown Dan Anda tahu Kondisinya Itu karena ada yang lagi turun Sambil diakumulasi Tadi contoh pertama adalah Ketika Dibeli oleh investor asing Dalam hal ini Bener-bener cuma saham Yang secara khusus Pergerakannya banyak Dikendalikan oleh investor asing Jadi Otomatis Pilihan saham Anda Akan sangat sedikit Kalau cuma fokus di metode yang ini Tapi kalau sekali-sekali Ikut yang lokal Boleh gak? Ya boleh banget Karena kita gak bisa bilang Bahwa IHSG ini full Sama investor asing Gitu kan Jadi kita masuk Pada ciri-ciri yang kedua Sebenarnya Saya agak-agak bingung juga sih Yang menggampangkan Anda untuk mengerti Tapi nanti saya coba cari Beberapa contoh gambar Sebenarnya memang Banyak saya contoh-contoh Kayak gini Sepertinya saya bilang bahwa Kalau saya rekomendasi saham Ini Markdown Saya habis sering dimarahin orang Karena dianggap Kasih saham yang turun Tapi pas sudah naik Bagian saya yang ketawa Kenapa? Biasanya muncul pertanyaan Pak masih boleh beli gak? Baru-baru ini Saat saya bikin video ini Itu beberapa hari sebelumnya Saya rekomendasi saham IPPE Di harga 240-an Waktu saya rekomendasi Juga sempat turun Sampai reject bahwa Apa yang terjadi DM Instagram WH Project Official Full sindiran Dan beberapa Bahkan ada yang dari Temen saya juga Dan saya cuma Ditanya Cuma saya jawab Itu Markdown Dan menurut saya bagus Lu percaya oke Enggak yaudah Gitu ya Dan Tidak lama Dari tanggal video ini Di upload Nanti saya kasih lihat chartnya Harga IPPE Sudah sentuh 500 Sampai saya berapa kali Bikin sebutan dulu ya Karena pada waktunya Anda gak akan tau Kejadian ini Tapi saya kasih tau aja Saya bilang IPPE sudah berubah kode Jadi GOPE Gope Alias berubah Jadi harga 500 Dan banyak dari kalian Yang malah Ngata-ngatain saya Waktu itu Makanya sejak itu Berapa kali Menang-nanya Pak Terus nextnya IPPE Apa nih yang bakal kayak gitu Saya bilang gak ada Ya kalau Kalau saya lihat dari Kenyataan bahwa Kalian gak suka Dikasih saham yang Markdown Malah ujung-ujungnya Gak bisa terima Nyinyir Mendingan gue cariin Yang Markup aja Gak apa-apa Distribusi Yang penting chartnya Lu suka Lihatnya Saya bilang gitu Nah Tapi saya kan Cuman ngomong gitu Untuk sedikit Menunjukin ngambek Dan juga Menunjukkan bahwa Ya gue gak suka Diganggu dengan Karakter yang annoying Kayak begitu Gue kasih saham yang bagus Lu seenaknya hina gue Lucuan kan Cuan lu gue gak minta Gitu kan Gue gak minta thanks juga Dari lu orang Tapi kenapa Saat gue pilihin saham Dikata-katain Jadi Mendingan Saya Ngomong gitu Soal mereka Tapi di Youtube ini Saya tetap ajarin Pada kalian yang memang Mau tau Saham yang di Markdown Itu kayak gimana Karena ini memang penting Semakin banyak jumlah Investor pasar modal Semakin banyak investor baru Ya Baik itu retail Kayak Atau nanti one day Taipan-taipan Pada masuk ke market juga Anda akan ngerasain Bahwa fase Markdown Itu banyak banget Terjadi Di saham yang Anda Lagi incer Jadi gak usah bingung Bahwa Markdown itu Akan jadi kondisi Yang sangat penting Nah saya mulai dulu Dengan saham Yang bikin saya Yang saya ceritain tadi Yang bikin saya Belaga ngambek Depan Anda Yaitu pada saat Saya rekomendasiin IPPE dengan kondisi Yang langsung Di IORTO reject bawah Di tanggal 4 Februari Ini mungkin yang paling inget Ini cuma yang pernah J-Member WH Project doang Karena Yang paling ngerasain mereka Tapi karena ada berapa Yang bagi-bagi ke temen-temennya Makanya temen-temennya Yang nyerang-nyerangin Saya itu juga Dan kalau tahu Saya bawa di IG Live juga Tapi udah dengan curhatnya Intinya Ini turun 6,72% Anda bisa lihat di layar Bahwa Hanya sabar sedikit aja Tiba-tiba naik ke Sampai 600 malah Saya sendiri Gak ada Sampai gak jual disitu Sebenarnya Saya lupa Saya jual di berapa Tapi agak di bawah 100% Harga saya Karena saya pikirnya Mendekati juga gak apa-apa Ini kan saham IPO Pada waktu itu ya Ini IPO-nya tanggal 9 Desember 2021 Masih enak baru di market Saya gak berani sembarangan Dari yang gak ada volume Tiba-tiba ada aja Itu udah harus tanda-tanya Gitu loh Terus disini juga Pernah reject bawa lagi Besoknya reject bawa lagi Lanjut naik lagi Barulah sekarang reject bawa lagi 3 hari Di tanggal 25 Februari Bahaya atau enggak Nah kalian cara tahu Ciri-ciri Saam yang di markdown itu Kayak gimana Saam yang di markdown itu Umumnya turun dengan volume yang tipis Tapi jangan bingung Bahwa pada saat penurunan pertama Itu volumenya gak jauh-jauh beda Sama volume sehari sebelumnya Contohnya kayak waktu saya bilang Di tanggal 4 Februari ini Kenapa saya bisa bilang begini Karena Kalau di hari pertama Dibikin reject bawa Apalagi kondisinya saat ini Kan auto reject bawa masih 7% ya Pada waktu yang nanti Kalau udah jesimetris Dan yang lain-lain Mungkin metode saya ini gak kepake Tapi Intinya adalah Pada saat auto rejection bawa pertama Yang di depannya kita akan sebut ARB ya Lebih gampang ARB hari pertama Itu biasanya akan membuat Banyak retail panik Tapi juga ada yang scalping Berharap bisa bottom fishing Sehingga volume di hari pertama ARB Pasti gak beda jauh Sama yang pertama Atau volume sehari sebelumnya Dalam hal ini berarti Saya sedang membicarakan Volume IPPE Tanggal 4 Februari 2022 Dan tanggal Sebelumnya Tiga nya Kalau kita lihat dari volume Sangat mirip ya Walaupun saya gak tau Angka berapa disini Di volume Di trading view Kurang lebih ya Sama Jadi Kali hari pertama Mirip Tapi setelah markdown itu Dilanjutkan di hari kedua Dan hari berikutnya Seolah-olah Kayak gak ada harapan Cuman karena Volumenya sudah tidak Mengalai peningkatan lagi Kenapa begitu? Karena biasanya investor retail Juga akan males Kalau dari sisi likuiditas Gak ada Gampang beli Gak gampang jual Buat apa Kalau overnya doang Bisa gue buang Tapi saat gue buang Debitnya gak ada Gitu ya Kondisi ini diperlihatkan juga Pada tanggal 7 Februarinya Karena itu Karena ini adalah jarak Antara Jumat dan Senin Lalu 8-9 nya Baru mulai tanggal 10 nya Rame lagi Dan Di markdown lagi Di tanggal 11 nya Pak markdown apaan? Kan naik Gak selalu markdown itu Langsung dibikin kayak gitu Langsung dibikin turun ARB Maksud saya Di markdown itu adalah Kondisi yang juga Secara gak langsung Akan buat anda merasa males Jadi kayak Gue habis beli Gak naik Dan kondisi ini Biasanya paling terasa Bagi mereka yang sehari sebelumnya Beli di harga tertinggi Contohnya kayak Kita masih lanjut disini ya Tanggal 10 Februari Ada highest nya Di harga 282 Ternyata di tanggal 11 Februari nya Highest nya 274 Yang beli di 282 Akan berasa itu lagi di markdown Atau sebaliknya Kalau yang gak ngerti markdown Akan berasa udah salah beli saham Belum lagi volume nya gak ada Nah markdown itu Biasanya tandai dengan Saham yang turun Atau tidak melanjutkan penguatan Saat volumenya Tidak Meningkat Malibantu jelas Ditunjuk Berarti Saham itu lagi diakumulasi ya Karena kalau di distribusi Volumenya gede Gitu ya Nah Juga dari volume itu Memberikan indikasi kepada kita Bahwa Kalau saham lagi di markdown Berarti yang kemarin aku majang Gak buang Yang buang ini bener-bener Murni retail Kenapa saya bilang retail Ya sorry to say Kita sama-sama investor retail Juga tau Kita sama market maker Persentase duitnya Kita tuh kecil banget Jadi kalau kita yang Investor retail Yang jual-jual barang Pasti volumenya kecil Dibandingkan dengan yang market maker Gitu Nah karena itu kalau Kita saham yang Dibikin susah naik Atau diturunin Tapi volumenya tipis Anda udah tau Itu ciri pertama Bahwa saham anda Sedang di markdown Gitu Contoh kedua Saya ambil pada Saham imjs Saya masih inget Saya pernah rekomendasikan Daerah yang saya kasih kontak ini Kalau gak salah Ada artikel di website Dan ini kabar belum dihapus Terus mulai turun Dan sepertinya saya bilang Pada saat markdown pertama Volume agak meningkat Setelahnya Lihat abis terus Makin turun Dan volumenya makin keada Gitu Coba kita zoom dikit Biar lebih berasa Perbedaannya Nah disini Saat harga saham Makin turun pun Dari sisi volume Sudah tidak ada lonjakan Yang membuat panik juga Nah inilah fase markdown Yang juga Yang juga Akan mengarah Pada kondisi Yang secara teknikal Disebut sebagai Kondisi jenuh jual Biar saya udah dekat-dekat Ribbon tuh Kalau udah kayak gitu Jadi kalau turun Volume makin habis Sudah satu sisi kita tahu Itu markdown Dan kedua Sudah mau jenuh jual Tapi saya juga udah bilang Di awal ya Bahwa kalau anda Pure technical Anda gak akan setuju Dengan kata saham Diturunin karena markdown Gimana juga itu patah trend Gitu kan Pada saat harga saham Dari sini Di tanggal 17 Januari Dia kan udah tembus support Yang mana supportnya Kebetulan closing Pada tanggal 25 Februari Kemarin Yaitu pada 410 Gitu kan Tembus di bawah support Kalau kita bilang markdown Pasti akan ada yang bilang Gak setuju Gimana juga itu patah trend Ya it's okay Dari mana Sudut pandang anda Yang penting Kalau anda ambil strategi Dan putusin Mau beli saham tersebut Endingnya dijual Dalam kondisi cuan Gak apa-apa Kalau menurut saya Jadi video ini Boleh setuju Boleh enggak Gak jadi masalah Buat saya Kita ke contoh ketiga Kalau dari tadi Saya ambil contoh yang IPO Lalu yang Ya let's say Agak-agak unsur gorengan Kalingnya saya ambil yang Dari market capnya Lumayan gede Kayaknya second liner Atau masuk first liner Gak tau seh Adaro ini Ya intinya Adaro lah Nah disini kan dia Sempet naik sampai Di 7 Januari 24.50 Terus Kalau gak salah Sempet highestnya Di 24.70 Di tanggal 11 Januarinya Habis itu turun kan Dan banyak yang mengira Bahwa trendnya udah selesai Taukah anda Pada saat turun Volumenya juga Tidak meningkat Datar aja Malah kalau dibandingin Dari waktu dia trendnya naik Volumenya makin habis Gitu ya Cenderung melandai ke bawah Cuman saya gak bisa Gak bisa bikin gambarnya disini Kalau misalnya ini Saya screenshot ke Microsoft Paint Atau apa Saya gambarnya mungkin Lebih gampang Cuman mungkin anda ngerti lah Dari pergerakan crosshair saya Bahwa disini Volume melandai ke bawah Menunjukkan bahwa Volume sebenarnya Semakin menipis Dari sisi rata-rata Volumenya ya Sehingga itu menunjukkan bahwa Harga sahamnya sedang dimarkdown Dan di saat bersamaan Lumayan membantu Bahwa saham Adaro Memang saat tertahan Di harga 2160 Jadi Ini ada satu kali Breakout Cuman dia kan Kembali lagi Closingnya di 2170 Malah ya Jadi Selama closing price-nya itu Yang jadi acuan kita Selama closing price-nya itu Masih bertahan Di atas support yang udah kelihatan Dan volumenya juga gak nipis Eh gak ningkat Maksud saya Masih tetep menipis Itu menunjukkan bahwa Pelemahan yang terjadi Itu sebenarnya Cuma lagi fase markdown doang Jadi Ini udah tiga contoh nih Kebetulan tiga-tiga Saya pernah rekomendasi juga Cuma paling epic itu IPPE Karena saya Kena disarangin orang juga Nah tapi setidaknya Saya udah ambil Dari berbagai jenis saham Yang baik dari itu IPO Ataupun yang Memang gorengan doang IMJS termasuknya kan Agak-agak gorengan juga kan Jarang-jarang bisa gerak kayak gitu Kalau lagi ada news juga Ya Terus Yang Termasuk Mungkin second liner Adaro Dari sektor mining Bobotnya lumayan gede juga Ini juga udah menjadi contoh Untuk mewakili Bentuk saham yang di markdown Nah gimana menurut Anda Apakah Gampang Untuk diidentifikasi Saham yang lagi markdown Kalau menurut saya Dari penjelasan saya tadi Walaupun saya menjelaskan Sudah sesederhana mungkin Saya percaya masih susah Untuk mengerti Bagaimana mengertikan bahwa Itu akan di markdown Jika hari pertama Volumenya dibikin mirip Sama volume tinggi Sehari sebelumnya Orang akan berpikir Itu distribusi Karena kalau volume tinggi Kan mengidentifikasikan Daya jual yang tinggi Saya tahu itu bagian yang paling sulit Sebenarnya Lalu Bagaimana perlahan Saham itu baru ketahuan Dari volumenya Tapi harga saham Juga makin turun Maksud saya Harga saham turun Volume juga ikutan turun Baru itu berarti lagi di markdown Layak belinya Tahunya dari mana Saya tahu itu bukan bagian yang gampang Untuk dimengerti Tapi setidaknya saya harap Konsepnya sudah membantu Anda Karena kalau di video saya sebelumnya Saya fokusnya ke foreignnya doang Jadi Kalau sahamnya Anda mau Kebetulan misalnya saham blue chip Kayak BCA, BRI dan macam-macam Yang mana memang tiap harinya Ada aktivitas foreign investornya gede Itu bisa membantu Anda Dalam mengidentifikasi sahamnya lagi di markdown Ketika harga sahamnya turun Foreignnya net buy Jadi kalau yang kali ini Saya langsung main ke chartnya aja Karena bandarmologi sama teknikal itu Masih berhubungan Dimana chart itu Memperlihatkan hasil kerjanya mereka Bandar sama retailnya Kelihatan di chart gitu loh Itu membantu Anda untuk Lebih daripada membantu saya juga Untuk mengerti bahwa Saham itu lagi di markdown atau enggak Jadi Kadang-kadang Kalau saham lagi ARB Orang bilang auto reject bawah Saya bisa bilang itu Area beli Ya ARB juga gitu kan Jadi Kalau misalnya kita Atau Anda bisa bedain Saham yang di markdown Sama yang di distribusi Kadang turun Malah bikin kita makin berani Tapi Kalau tahu itu distribusi Sebelum turun Bisa jual duluan juga Bukan hal yang aneh Gitu Jadi Setidaknya video ini Membantu untuk Mengajarkan Anda Oh iya Bentuk lainnya Memang ini mesti Ngandalin broker summary sih Cuman karena Sejak 6 Desember 2021 Kan ditutup ya Kode broker yang real time Jadi Kalau Anda mau pakai metode ini Harus tunggu market closing dulu Pas datanya ada Ya itu tinggal aja Dia perharinya ada yang konsisten beli Atau enggak Ya berarti itu di markdown juga Ada yang lagi nungguin di bawah Dan tiap kali turun Dia masuk Ya itu bentuk yang Ke Tiga ya Atau keempat Saya lupa Saya enggak ngitungin Jadi intinya Dari foreign flow kelihatan Dari chart ketahuan Dari broker summary Tinggal lihat Ada yang konsisten Nadain atau enggak Dari situ Anda bisa tahu Oh ini saham gue turun Cuma di markdown doang Atau saham incaran gue Anggaplah belum turun Anggapnya belum punya gitu ya Saham incaran gue cuma di markdown doang Makin jagain Watchlist terus pasang Dan siap Kapan waktunya Kalau perlu beli Beli Itulah yang akan Anda lakukan Kalau Anda bisa tahu Saham yang lagi di markdown Atau tidak Kalau Anda bisa bedain itu Yakin Anda bisa kayak saya Dikasih saham turun Makin galak Ini saya bukan ngomong Gede Bukan bohong Karena banyak orang yang Sudah Membuktikan Ketika saham menurut mereka Distribusi menurut saya Malah bagus Yaitu karena saya Membedakan Mengerti cara Membedakan ketika Turunnya itu di markdown Atau di distribusi Kalau di distribusi Naik pun saya bilang Itu jelek Tapi kalau lagi di markdown ARB berhari-hari pun Saya akan bilang Itu bagus dan harus Di Minimal diamati dulu Buat cari Area belinya di berapa Akhirnya Videonya udah cukup panjang Sampai disini aja dulu Nanti mungkin kita cari Contoh lain Kalau ada Saya biasa selalu Ngomong kayak gini Cuma saya gak tau Kapan saya bisa Dapet contohnya Gimana juga Sibuknya di layar mulu Jadi Kalau kebetulan Dapet contoh Ada yang bisa saya Screenshot atau Screen recording Untuk Anda Buat gambaran Saat di markdown Itu akan saya Buatkan Kalau misalnya belum dapet Ya tunggu aja Kapan dapetnya Atau mungkin dari Edukator lain juga Gak masalah Kalau ada yang bisa Menjelaskan Bentuk saham lagi Di markdown Untuk membantu Anda Oke Sampai disini aja dulu Kita ketemu lagi Selanjutnya See you again